Intro Di dunia One Piece, Luffy merupakan karakter yang memiliki kekuatan buah iblis Kekuatan tersebut bisa membuat tubuhnya lentur layaknya karet Dan bisa mengakses kemampuan tersebut, yang dikenal dengan gear Teknik gear ini, Luffy mampu memanipulasi tubuhnya Dan bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya Bahkan, banyak musuh yang dikalahkan dengan kekuatan gear tersebut Berikut 6 rangkuma tentang kekuatan gear Luffy 1. Gear 2 Teknik ini melibatkan Luffy mempercepat aliran darah dari dalam tubuh Untuk menyediakan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh Hal ini membuat dia lebih cepat Efek sampingnya adalah Luffy akan jadi lebih cepat lelah dan lapar bila menggunakannya Uniknya, Luffy mempelajari teknik ini setelah melihat Cipi9 menggunakan soru Luffy bisa menggabungkan gear 2 dengan buso soku haki 2. Gear 3 Gear 3 merupakan suatu teknik dengan memompakan udara ke dalam tulang karetnya Sehingga akan membuat sebagian tubuhnya menjadi besar Kemampuan ini dapat ditransferkan ke tangan dan kaki Sehingga membuatnya bisa mengeluarkan semua kemampuan gomu-gomunya dalam bentuk raksasa Kelebihan dari gear 3 adalah kekuatan menjadi berkali-kali lipat melebihi kekuatan gear 2 Tetapi kekurangannya adalah kecepatannya akan menurun drastis Selain itu, tubuh Luffy akan menyusut menjadi kecil setelah gear 2 selesai digunakan dan akan kembali beberapa saat 3. Gear 4 Bound Man Bound Man adalah wujud pertama gear 4 yang diperlihatkan Luffy Luffy melapisi lengannya di buso soku haki sebelum menggigit lengannya Mirip dengan bagaimana ia mengaktifkan gear ketiga Ia meniupkan sejumlah besar udara ke tubuhnya Tetapi kali ini ia mengembang struktur ototnya sebelum mendistribusikan udara ke seluruh tubuhnya Wujud ini cukup cepat dan kuat untuk menghajar Doflamingo Kelemahannya adalah setelah tercapai batas Gear keempat secara otomatis dinonaktifkan Membuat Luffy kelelahan dan nyaris tidak bisa bergerak Dia juga tidak dapat menggunakan haki selama 10 menit setelah menggunakan teknik tersebut 4. Gear 4 Tank Man Selama pertempuran dengan Carlot Cracker Luffy menggunakan bentuk gear keempat lain Yang dikenal sebagai Tank Man Karena peningkatan metabolisme Luffy Gear 4 menyebabkan Ia dapat meninggalkan bentuk Tank Man dalam waktu singkat Ini adalah kasus ketika Luffy mampu membakar sejumlah besar biskuit Yang dia makan dalam pertarungannya dengan Cracker Pedang Cracker sebelumnya bisa menyakiti Luffy Bahkan saat Luffy dalam wujud Bound Man Namun saat Cracker mencoba menyerang dalam mode Tank Man Dia justru bisa ditahan dan kemudian terpental jauh hingga kalah 5. Gear 4 Snake Man Snake Man adalah mode jarak jauh dari Luffy Wujud yang satu ini punya kecepatan dan kelincahan Selain itu kelincahan serangan dan gerakan dari Snake Man lebih kuat dibandingkan Bound Man Begitu cepat tangan Luffy yang meliuk-liuk Dengan sudut tak terduga Hingga kendun soku haki katakuri tidak bisa mengantisipasinya Konsekuensi dari Snake Man adalah Pertahanan yang tidak terlalu kuat Tapi serangannya bertambah cepat dan kuat 6. Gear 5 Gear 5 Luffy adalah transformasi yang dihasilkan dari Awakening 2 Iblis Luffy Gear ini pertama kali dipamerkan Luffy saat bertarung dengan Kaido Dengan menggunakan teknik ini Luffy bisa memanipulasi tubuhnya secara lebih bebas Suatu waktu ia bisa terlihat kekar Dan bisa menjadi raksasa Luffy bisa memberi karakteristik karet ke obyek lain Yang menurut Kaido adalah ciri khas Awakening Mythical Zuan Kelemahannya adalah Luffy kehilangan kesadarannya Dan Luffy mendadak lemas sampai terlihat seperti tua Itulah 6 rangkuman perubahan wujud Luffy dan kelemahannya Jika kalian semua memiliki selera berbeda Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!